Kalau saudara sedang mengalami kelelahan, capek, burn out yang sedang saudara rasakan, yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara, mungkin renungan hari ini buat saudara. Suatu saat di keluaran 33, Musa, tokoh yang luar biasa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir pada saat itu. Dikatakan, ada tiga hal yang kita bisa pelajari ya. Musa dikatakan membangun kemah pertemuan untuk mencari Tuhan. Kemah pertemuan yang dibangun di ayat 7, keluaran 33 ayat yang ke-7 dikatakan jauh dari kemah tempat mereka tinggal. Kemah pertemuan dibangun dikatakan jauh dari tempat tinggal mereka. Ini berbicara tentang pemisahan. Saudara, seringkali ketika kita sedang sibuk, justru yang seringkali kita lupa untuk lakukan adalah kita memisahkan diri, dari kesibukan kita untuk mencari Tuhan. Yang pertama, Musa memisahkan dirinya. Katanya jauh dari tempat kemah di mana mereka tinggal. Ini bukan berbicara tentang sebuah tempat berapa jauh, berapa dekat. Tetapi berbicara tentang sebuah prinsip. Ada tempat di mana kita bisa dalam tanda kutip sendiri membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah prinsip yang pertama, memisahkan diri dari semua gangguan-gangguan yang ada. Yang kedua, dikatakan Musa, ngapain? Dia mencari Tuhan. Dia memisahkan diri untuk mencari Tuhan. Yang kebanyakan kita salah lakukan adalah ketika kita mencari Tuhan, kita mulai menumpahkan semua isi hati kita, kebutuhan kita, unek-unek kita, apa yang sedang kita gumuli, itu semua kita tumpahkan kepada Tuhan. Tapi ada hal yang ketiga, bukan saja Musa membangun kemah pertemuan itu jauh. Ingat tadi prinsip yang pertama, memisahkan diri. Tapi yang kedua adalah dia mencari Tuhan. Yang ketiga, kita bisa mengerti, bukan saja dia mencari, tapi dikatakan di ayat 9 dan di ayat 11, Musa dikatakan Tuhan berbicara berhadap-hadapan muka dengan Musa katanya. Tuhan berbicara. Jadi bukan saja Musa yang berbicara kepada Tuhan, tapi ada sebuah conversation dua arah atau komunikasi dua arah. Tuhan berbicara berhadap-hadapan muka sama seperti seorang teman atau sahabat. Saudara, ini yang harusnya mulai kita bangun fokus kita. Kalau kita hanya berdoa menumpahkan semua isi hati kita, boleh saja Tuhan tidak pernah capek mendengarnya, tapi kita lupa bahwa Tuhan juga ingin menyampaikan isi hatinya buat kita hari-hari ini. Untuk itu, kalau saudara merasa lelah, mari coba pisahkan diri, ambil waktu untuk memisahkan diri keluar daripada semua yang membuat saudara penat itu. Carilah Tuhan dan bukan saja cari wajahnya, tapi mendengar, mencari apa yang Tuhan mau katakan buat hidup saudara. Saya percaya ketika saudara melakukan itu, Tuhan akan memberikan kelegaan dan isi hatinya buat kita semua. Selamat untuk kita menikmati semua apa yang baik dari Tuhan hari ini. Tuhan berkati kita semua. God bless.